Laju penularan COVID-19 masih tinggi di kecamatan Sukadiri ke Bupaten Tanggerang yang kini masih dalam zona merah atau beresiko tinggi dengan jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 14 kasus dan 4 diantaranya masih dalam perawatan. Klaster industri yang menularkan kepada anggota keluarga mendominasi bahkan terbaru klaster pondok pesantren di mana 21 orang masih menunggu hasil pemeriksaan swab test. Upaya terus dilakukan untuk memutus selaju penularan salah satunya dengan gerakan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh tempat ibadah mulai dari masjid, gereja, kelenteng hingga pura yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat untuk beribadah. Kami harus berada di tengah-tengah kebutuhan masyarakat yang saat ini juga pemerintah sedang gencar untuk memerangi paparan COVID-19. Terutama di Kecamatan Sukadiri ini kami sangat berharap bahwa kegiatan teman-teman dari chapter Tanggerang Raya akan memberikan manfaat yang optimal terutama penggunaan rumah-rumah ibadah untuk masyarakat sekitar di Kecamatan Sukadiri. Insya Allah ini akan bermanfaat dan akan memberikan bantuan yang optimal untuk seluruh saudara-saudara kita yang membutuhkan sehingga terjauh dari paparan ini. Sukadiri saat ini masih masuk dalam cuara merah COVID-19 dengan jumlah konfirmasi positif COVID-19 yaitu minggu lalu datanya 11 orang dan per hari Senin kemarin itu ada penambahan 4 orang dan semuanya rata-rata datang dari klaster di perusahaan atau di tempat kerja. Yang terbaru adalah klaster dari salah satu konar perusahaan. Jadi memang kondisi saat ini sekitar 14 orang terponfirmasi positif, sebagian besar 80% itu OTG. Sebagiannya memang hanya 4 orang yang dalam perawatan rumah sakit. Dalam kesempatan ini dilakukan juga sosialisasi protokol kesehatan untuk mematuhi 3M, serta pembagian masker dengan sasaran masyarakat yang kedapatan tidak memakai masker saat beraktifitas di luar rumah. Tim Liputan Sultan TV dari Kabupaten Tanggerang memberitakan.